Di balik usaha gigih pemerintah meredam laju penularan virus corona, terdapat usaha-usaha kecil yang secara mandiri mencari formula agar mampu bertahan di tengah krisis akibat pandemi global berkepanjangan. Seperti yang dilakukan oleh Bambang Iswah Yudi, pemilik pondok Ijo Sepinggan yang menekuni budidaya sayur-mayur hidroponik, Bambang mengaku usahanya ini sempat mengalami pukulan berat di masa-masa awal pandemi. Hidroponik ini kita mulai dari 2016. Awal mulanya kita sebenarnya malah iseng. Misalnya di 2015 kita coba belajar mengenai hidroponik, apalagi hidroponik, kita praktekkan, ternyata berhasil. Kemudian kita coba cari teman yang sesama pengopi lah. Akhirnya bertemu beberapa orang dan ya gini lah kebun ini. Kalau pasaran sih kita sudah, kebetulan di 2016 juga, jadi setelah kita buat kebun tadi, kita coba market. Kita punya kiosk di pasar segar. Jadi di 2016, di bulan juli kalau nggak salah habis kebaran. Suka dukanya, banyak dukanya sih kalau di awal-awal itu. Karena sebenarnya di hidroponik itu kan paling, yang pagi saya bilang, paling mudah menumbuhkan tanaman. Yang penting kita ngerti dasar menanam dulu. Kalau kita sudah bisa menanam, tinggal kita memindahkan lagi ya. Karena sebenarnya hidroponik itu nggak jauh beda dengan konvensional yang di tanah dulu. Jadi dukanya itu sebenarnya di marketingnya aja, penjualan. Kalau kita sudah menguasai pasar, kita tinggal lempar aja. Dan alhamdulillah sore ini kebetulan lagi rame. Kini berkat kegigihannya, budidaya sayuran di kondok Ijo Sepinggan miliknya mampu kembali menggeliat dan terus memproduksi sayuran berkualitas untuk memenuhi kebutuhan nutrisi warga Balikpapan. Hamparan hijau di pondok Ijo juga menjadi bukti kemandirian usaha yang merupakan buah dari adaptasi usaha dengan situasi. Sekaligus menjadi bukti versatilitas bisnis kecil dalam terpahan krisis. Tim Liputan Metro Syana Balikpapan melaporkan.